Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang Penjadwalan Untuk Photoshop Dimana nanti ada beberapa job Dan job Dengan mesin yang paralel Oke, maksudnya disini adalah Contohnya Misalnya ada beberapa job Ada job 1, disini job 2 Sampai dengan job 10 Dimana mesinnya paralel Oke, mesinnya paralel itu Adalah contohnya disini ada Dua mesin Ini mesin 1 dan mesin 2 Lalu disini ada kedatangan Beberapa job Nah Lalu kita akan menjatuhkan bagaimana Ini Si job ini Masuk di mesin 1 Atau Di mesin 2 Seperti itu ya Nah Disini untuk algoritma Dalam meminimalkan main flow time Pada mesin paralel Itu ada Urutan atau step langkahnya Sebagai berikut Jadi Pertama urutkan dulu semua job Dalam urutan SPT atau short processing time Jadi Waktu proses yang paling kecil Lalu langkah yang kedua adalah Jadwalkan job tersebut Satu persatu Pada mesin yang memiliki Beban Minimum Bila Beban mesin sama Pilih sembarang mesin Nah Jadi Disini ada contoh Ada ini job Ini ada job Ini Ada 1 2 3 Dan seterusnya Sampai job Ke 10 Lalu dengan Waktu proses TI Disini ada Masing-masing job Ini memiliki Waktu proses penyelesaian Masing-masing Nah Dengan kasus seperti ini Lalu kita jadwalkan Di dalam flow shop Ya Pertama langkahnya adalah Kita urutkan Menggunakan SPT terlebih dahulu Nah Ini bagaimana sih Cara bisa dijadwalkan Ini Syaratnya yang pertama Tentunya adalah Mesin Itu disini Dia paralel mesin Artinya Mesin tersebut Bisa menyelesaikan Semua job Yang tersedia disini Jadi misalnya Kita jadwalkan Di mesin 1 Job 1 Atau job 2 Job 3 Itu bisa Ataupun sebaliknya Jika job 1 Job 2 Job 3 Kita jadwalkan Di mesin 2 Itu juga bisa dilakukan Jadi mesin ini Memiliki karakteristik Yang sama Dan bisa menyelesaikan Semua Pekerjaan Yang tersedia disini Makanya disini Adalah paralel mesin Yang ditempatkan Secara berdampingan Yang bisa digunakan Untuk Semua job Dan memiliki Karakteristik yang sama Nah Oleh karena itu Disini Urutan langkah pertama Kita urutkan Menggunakan waktu Proses yang paling pendek Jadi disini Kita lihat Job yang memiliki Waktu proses terpendek Adalah Ini ya 2 Ini artinya Makanya Urutan pertama Adalah Ini Job 6 Lalu Yang paling minimal lagi Oh ini ada 2 Jadi boleh terbalik Antara 2 ini Dan 2 ini Itu boleh Mengkerjakan 10 dulu Atau 6 dulu Nah disini Saya kerjakan yang 6 dulu 6 baru 10 Disini Lalu Waktu proses yang paling pendek Selanjutnya Adalah Ini 3 3 dan 3 Jadi dia Jobnya Nomor jobnya Ada 7 dan 3 Itu boleh Keduanya Boleh Berurutan Boleh Mana dulu Bisa 7 dulu Atau 3 Atau 3 Atau 7 dulu Jadi disini Kita tulis 3 dulu Kalau saya Baru 7 Lalu selanjutnya Waktu proses yang paling minimal Adalah 4 Itu job 9 Jadi disini Lalu Waktu proses selanjutnya Yang terendah adalah 5 5 nya ada 2 Itu bisa 8 dulu Atau 1 dulu Ya disini Sambil yang job 1 dulu Baru job 8 Lalu Selanjutnya Waktu proses yang paling rendah Adalah 6 6 ini adalah job 2 Dan Waktu proses Selanjutnya Ada 7 Job 5 Dan terakhir Yang paling besar Adalah 8 Job 4 Jadi Kalau kita Urutkan Untuk masing-masing Job dengan Waktu proses yang Paling pendek Itu urutannya Seperti ini Job 6 10 3 7 9 1 8 2 5 9 Oke Dengan waktu Proses masing-masingnya Adalah sekian Nah Dari sini Lalu kita jadwalkan langsung Ya Kita buat Gencatnya Nah ini adalah Gencat Gencat ini Sering-sering digunakan Dalam Penjatualan Produksi Ya karena Ini mempermudah kita Untuk melihat Bagaimana Kapan Dan dimana Job itu Dikerjakan Jadi disini Untuk sumbu X Itu biasanya adalah Sumbunya T Waktu Bisa Hitungannya Menit Jam Atau minggu Tergantung Dari Satuan yang digunakan Dalam waktu prosesnya Lalu yang ini adalah Biasanya mesin Ya mesin Oke Nah Ini cara menggambar Gencat disini Adalah Kita lihat dulu Yang pertama Kita urutkan Dulu gambarnya Sesuai dengan Urutan yang disini Ya Pertama kita urutkan dulu Dari job 6 Oke Kita gambar dulu Job 6 disini Ya Dia mulanya dari 0 Sampai Waktu prosesnya Adalah 2 Jadi disini Pastinya disini adalah 2 Ya Ini sampai 2 disini Lalu Job selanjutnya adalah 10 Job selanjutnya 10 Lalu kita lihat disini Setelah 6 Lalu kita Jobkan 10 Kenapa 10nya disini Kenapa 10nya Enggak disini Atau disini Sebenarnya boleh Boleh disini Di mesin 2 Maupun di mesin 3 Tapi Intinya Bukan Di Disini ya Karena kita Memiliki disini Mesinnya 3 Yang memiliki Karakteristik sama Tadi Yang bisa Mengerjakan Semua job Artinya Kita fullin dulu Setiap mesin itu Dengan job-job Baru kita Lanjutkan ke Waktu setelahnya Yang tersisa Maksudnya adalah Kita penuhin dulu Ini kan mesin 1 Sudah mengerjakan Job 6 Nah mesin 2 Dan mesin 3 Ini belum Mengerjakan apapun Jadi yang job Yang kedua ini 10 Ini kita masukkan Sesuai urutannya saja Jadi kita masukkan Di job Di mesin Yang nomor 2 Itu dengan Waktu prosesnya 2 Jadi disini Pastinya Dia akan Rentang waktu Sini sampai 2 Ini juga Sampai 2 Lalu Selanjutnya adalah Job 3 Job 3 ini Kita lihat Bahwa Mesin 2 Mesin 1 Itu sudah Digunakan Artinya Tinggal tersisa Kita bisa menggunakan Mesin 3 Jadi kita kerjakan Di mesin 3 Sehingga Disini pasti Waktu prosesnya Adalah 3 Sampai Waktu prosesnya 3 Lalu Kita lihat Job selanjutnya Adalah 7 Oke Nomor 7 Ini Kita lihat Mana waktu Mulai yang Paling Cepat Waktu mulai Yang paling cepat Disini adalah 2 di mesin 2 Dan 2 di mesin 1 Jadi kita bisa Mulai dulu Di mesin 1 Dari sini Waktu mulainya 2 Sampai Dengan Disini Ditambah Waktu prosesnya 3 Jadi 2 Ditambah 3 Disini Waktu prosesnya Jadi disini Pasti Waktu selesainya Adalah 5 Nah Lalu Begitu terus Kita kerjakan Selanjutnya Untuk job 9 Kita bisa Masukkan ke Mesin 2 Karena waktu Mulainya Yang paling cepat Disini Ditambah Dengan waktu Prosesnya Ada 4 Sehingga Disini 2 Ditambah 4 Pasti Disini Selesainya Adalah Di Angka 6 Nah Lalu Job 1 Ini Kita Kerjakan Adalah Di Mesin 3 Karena Waktu Mulai Disini Paling Kecil Yang Lain 3 Sini 6 5 Jadi Disini Kita Kerjakan Di Mesin 3 Dengan Waktu Mulainya 3 Lalu Waktu Prosesnya 5 Disini Berjalan Sehingga Waktu Selesainya Adalah 8 Oke Lalu Kita Lihat Job Selanjutnya Adalah Job 8 Job 8 Ini Kita Taruh Di Mesin Mana Kita Lihat Waktu Selesainya Disini Waktu Mulai Untuk Job 8 Yang Paling Kecil Adalah 5 Sehingga Kita Bisa Masukkan Job 8 Ini Di Mesin 1 Sehingga Ini Waktu Prosesnya Adalah 5 Sehingga Waktu Selesainya Job 8 Karena Waktu Mulainya 5 Ditambah Waktu Prosesnya 5 Waktu Selesainya Adalah 10 Oke Nah Kita lanjut Lagi Ke Job 2 Job 2 Kita Lihat Disini Waktu Mulai Yang Paling Kecil Disini 8 6 Dan 10 Kita Masukkan Ke 6 Sehingga Kita Catulkan Di Mesin 2 Sehingga Job 2 Ini Waktu Mulainya 6 Dengan Waktu Prosesnya Disini Adalah 6 Artinya Disini Selesainya Di Angka 8 Oke Lalu Kita Lihat Untuk Job 5 Job 5 Itu Bisa Kita Kerjakan Di Disini Bisa Disini Atau Disini Mesin 3 Atau Mesin 2 Ya Tapi Disini Kita Pilih Di Mesin 3 Oke Jangan Waktu Proses 7 Sehingga Disini Waktu Selesainya Adalah 15 Lalu Yang Terakhir Adalah Job 4 Job 4 Itu Kita Lihat Ya Disini Kita Kerjakan Di Mesin 1 Oke Sebenernya Pada Dasarnya Itu Untuk Mau Dimasukkan Di Mesin Yang Mana Dulu Itu Tidak Masalah Yang Penting Nanti Adalah Sebenernya Waktu Proses Penjelasan Disini Yang Paling Kecil Artinya Disini Misalnya Kita Masukkan Kesini Ke Mesin 2 Atau Mesin 1 Itu Tidak Masalah Tapi Disini Kita Masukkan Di Mesin 1 Karena Ini Saya Lihat Bahwa Ini Urutannya Jadi Ini 6 10 3 7 9 1 8 2 5 Lalu 4 Disini Jadi Ini Berurutan Sehingga Fokus Sosainya Disini 18 Nah Oke Dari Sini Lalu Kita Buat Summary Summary Ini Adalah Kita Hitung Bagaimana Tadi Tujuannya Adalah Minimasi Flow Time Main Flow Time Rata Rata Flow Time Sehingga Kita Lihat Disini Ini Tabelnya Seperti Ini Karena Kita Bagi Dari Masing-masing Mesin Itu Dia Mengerjakan Job Apa Saja Ini Job Jadi Dari Sini Kita Bisa Lihat Bahwa Mesin 3 Ini Dia Mengerjakan Job 3 1 5 Lalu Mesin 2 Ini Mengerjakan Job 10 9 Dan 2 Lalu Mesin 1 Ini Mengerjakan Job 6 7 8 Dan 4 Nah Dari Sini Maka Kita Masukkan Kesini Job Tadi Masing-masing Mesin Lalu Ini Waktu Proses Sudah Diketahui Sampai Sampai Bawah Ini Sudah Diketahui Lalu Untuk Menghitung Flow Time Itu Rata-rata Waktu Penyelesaian Jadi Kita Lihat Setiap Mulai Pencetuan Mesti Dari 0 Ditambah Waktu Proses 2 Disini Flow Time 2 Lalu 2 Ini Ditambah Dengan Waktu Proses Ini Jadinya Adalah 5 5 Waktu Mulainya Ditambah Dengan 5 Disini Jadinya 10 Lalu 10 Ditambah Dengan 8 Jadinya Adalah 18 Sama Dengan Ini Jadi Waktu Mulainya 0 Ditambah 2 2 2 Ditambah 4 Ini 6 6 Ditambah 6 12 Seperti Itu Ini Juga 3 Ditambah 58 Ditambah 8 Itu 15 Nah Dari Sini Kita Total Iya Itu Flow Time Adalah Sekian Dan Rata Rata Flow Time Adalah Sekian Kalau Kita Rata Rata Bagi 3 Flow Time Kita Dapat 8 1 Nah Berapa Expand Waktu Penyelesaian Terakhir Adalah Berapa Kita Lihat Bahwa Disini Tadi Kita Dari Ganca Selesaian Adalah Di 18 Kalau Dari Sini Kita Bisa Lihatnya Dari Sini Dari Sini Kita Lihat Itu Dari Flow Time Jadi Waktu Penyelesaian Terakhir Dari Job Mesin 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 12 Artinya Kita Pilih Bahwa Max Pernanya 18 Karena Waktu Penyelesaian Yang Paling Akhir Berada Di Mesin 1 Yaitu 18 Oke Sekian Video Dari Saya Mudah Mudah Ini Bermanfaat Untuk Kita semua belajar penjatuhan flow shop dengan end job, dengan mesin paralel dengan algoritma yang simple oke, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh